Kita beralih ke informasi lain pemirsa Badan Standarisasi Nasional mendukung upaya pemerintah dalam transformasi ekonomi dalam jangka panjang. Ya dengan penerapan standarisasi diharapkan mampu mempercepat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Standarisasi Nasional atau BSN Kukuh S. Ahmad mendorong standarisasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini dilakukan lantaran BSN memiliki peran penting dalam mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, melainkan keberlanjutan jangka panjang. Terlebih penerapan standar mampu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Tanya itu Kukuh menyebutkan dengan penerapan standarisasi mampu mempercepat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dalam mendukung upaya pengurangan jejak karbon dan pencapaian net zero emission, BSN menggenjot SNI untuk penangkapan transportasi dan penyimpanan geologis karbon dioksida berupa penyimpanan geologis, SNI manajemen risiko daur hidup, proyek penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida terintegrasi hingga penangkapan. Transportasi dan penyimpanan geologis karbon dioksida berupa operasi injeksi infrastruktur dan moritori. Seperti kita ketahui, program pemerintahan Prabowo-Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mentargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi target yang tentu harus kita capai bersama. Apa kemudian kontribusi standarisasi dan penilaian kesesuaian. Jadi tentu standarisasi penilaian kesesuaian atau sertifikasinya karena sifatnya horizontal. Jadi kita akan mendukung atau memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan standar yang diperlukan atau proses-proses sertifikasi yang diperlukan di dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang berwajudan. Dalam mendukung program Makan Siang Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo, BSE juga membina pelaku UMKM dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya standar mutu dan keamanan pangan. Jakarta di Firmansyah IDX Channel